Tanya Nung, kalo ngelawak lebih seneng sama gua pas sama Sule gitu, sebenernya itu bercandaan, Nung itu bilang lebih leluasa sama saya Karena kalo sama Sule takut, takut salah gitu, takut misalnya jokesnya gak sesuai apa yang dimau Sule gitu Jadi Nung yang ketakutan sebetulnya Sule nya fine-fine aja Tapi katanya itu penyebabnya bapak kerjaannya lebih banyak daripada Sule ya kan? Oh enggak enggak enggak, kebetulan memang kemarin abis dari, apa namanya ini talkshow Terus kita punya acara bareng lagi di TransTV, Santuy Malem Selesai santuy malem bungkus Coba ulangin, santuy malem Santuy malem Santuy malem Santuy malem Nah itu selesai, saya dipercaya dilapor Pak Tapi Sule kebetulan waktu itu gak ikutan gitu Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Sebetar senaritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di tanah media Sule dan Andre Taulani merupakan duet maut Komedian Indonesia yang selalu bikin acara bersama dan selalu disukai oleh masyarakat Tapi kini Sule dan Andre Taulani nampak pecah kongsi karena tidak jarang lagi bersama Benarkah demikian? Yuk kita simak saja gue pas tipis-tipis Pak Pak Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap berhentikan jarimu Tanya Nung, kalau ngelawak lebih seneng sama gue pas sama Sule gitu Sebenarnya itu bercandaan, Nung itu bilang lebih leluasa sama saya Karena kalau Sule takut, takut salah gitu Takut misalnya jokesnya nggak sesuai apa yang mau Sule gitu Jadi Nung yang ketakutan sebetulnya Sule nya fine-fine aja Tapi katanya itu penyebabnya bapak kerjaannya lebih banyak daripada Sule ya kan? Enggak, kebetulan memang kemarin abis dari ini talkshow Terus kita punya acara bareng lagi di TransTV, Santuy Malem Selesai santuy malem bungkus Coba ulangin Santuy malem Santuy malem Santuy malem Santuy malem Santuy malem Nah itu selesai Saya dipercaya dilapor Pak Tapi Sule kebetulan waktu itu nggak ikutan gitu Kita lansir dari Tribun Banten Tak pernah bersama lagi Sule dan Andre dikabarkan pecah kongsi Hubungan yang makin renggang Kebersamaan Sule dan Andre Taulani akhirnya sudah jarang terlihat Padahal sebelumnya Sule dan Andre Taulani selalu terlibat dalam satu pekerjaan yang sama Bahkan kini Sule dan Andre Taulani dikabarkan pecah kongsi Sebab kebersamaan keduanya hampir tidak pernah terlihat lagi Dengan tegas Andre Taulani pun langsung membantah tudingan itu melalui kanal YouTube Kino Segina pada Sabtu 30 Juli 2022 Andre Taulani akhirnya menjelaskan bahwa hubungan persahabatnya dengan Sule masih baik-baik saja Bahkan Andre Taulani tak segan selalu mengulang perkataan bahwa Sule merupakan sahabatnya Dia sahabat saya, sahabat baik saya, ujar Andre Setelah berbagai permasalahan menimpa Sule, warganet pun turut membanding-bandingkannya dengan Andre Taulani Namun menurut Andre Taulani, ia justru tidak memiliki masalah apapun dengan Sule Jadi orang yang membanding-bandingkan, menurut saya ya itu orang penonton atau netizen saja lah Tapi buat saya sih enggak lah, tanggal ayah tiga anak itu Dia juga menyebut perbandingan itu karena ulah penonton atau warganet sendiri Kembali Andre menjelaskan bahwa hubungannya dengan antisutisna atau Sule baik sekali Semuanya baik-baik saja tugasnya Sementara pada konten yang sama, Andre Taulani meluruskan potongan video Ucapan komedian senior Nunung terhadap Sule yang viral di media sosial Andre Taulani menegaskan ucapan Nunung Srimulat Yang menyatakan lebih nyaman melawak dengan Andre ketimbang dengan Sule di kanal Youtube-nya Taulani TV Pada 2019 itu hanya candaan Menurut Andre Taulani, Nunung yang merasa ketakutan Sementara Sule tidak mempermasalahkan itu Apalagi Andre Taulani menambahkan video itu sudah lawas Jika dikaitkan dengan masalah yang menimpa Sule saat ini Demikian disampaikan Andre Taulani Yang dikenal juga sebagai komandan Andre atau Pondre pada program komedi situasi lapor Pak Trans TV Saat ditanyakan pasangan selebriti Rizky Kinos dan Nikta Gina pada kanal Youtube mereka Berita yang beredar di media sosial itu diluruskan oleh mantan vokalis band Stinky ini Sebenarnya itu berita jaman dulu Jadi waktu Nunung ditanya Kalau Nunung lawak lebih seneng sama gue apa Sule Sebetulnya itu bercandaan terang Sule Nunung itu bilang lebih leluasa sama saya Karena kalau sama Sule takut salah Takut misalnya jokesnya gak sesuai dengan yang dimau Sule gitu Jadi Nunungnya yang ketakutan Sebetulnya Sule mah fan-fan aja sambungnya Andre juga kembali membantah isu pecah kongsi dengan Sule Justru Andre mengatakan masih tetap bekerja sama dengan Sule pada beberapa program televisi Lalu muncullah tawaran program lapor Pak kepada mereka berdua Akan tetapi Sule kali ini tidak mengambil tawaran itu Kebetulan memang kemarin habis dari ini talk show Terus kita punya acara bareng lagi Santoy malam Selesai itu bungkus saya di lapor Pak Tapi kebetulan Sule saat itu gak ikutan kata Andre Lebih lanjut Andre Taulani mengungkapkan kondisi kesahabatannya dengan Sule Andre Taulani justru menjawab hal sebaliknya saat ramai yang menduga hubungan mereka tidak sedingin dulu Dia mengungkapkan interaksi terbaru dengan Sule dengan saling ngobrol melalui chat Andre Taulani pun membocorkan isi percakapan mereka Jadi Andre Taulani dan Sule berencana untuk berkolaborasi pada sebuah proyek bersama Lagi pula Andre mengatakan mereka sudah lama tidak tampil bersama setelah ini talk show Baik kita baru whatsappan pengen kolaborasi sudah lama Kangen juga kan ungkap Andre Terus saya juga ikut prihatin atas musibah yang terjadi antara Sule dan istrinya yang sekarang sedang mame Ya saya sebagai sahabat tentu mendoakan yang terbaik dan juga tetap berhubungan baik kata Andre Tanya Nung kalo ngelawak lebih seneng sama gua pas sama Sule gitu Sebenernya itu bercandaan Nung itu bilang lebih leluasa sama saya Karena kalo sama Sule takut salah gitu Takut misalnya jokesnya gak sesuai apa yang dimau Sule gitu Jadi Nungnya yang ketakutan sebetulnya Sule nya fine fine aja Tapi katanya itu penyebabnya bapak kerjaannya lebih banyak daripada Sule ya kan Oh enggak 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 Kebetulan memang kemarin abis dari apa namanya ini talk show Terus kita punya acara bareng lagi di TransTV Santuy Malem Selesai santuy malem bungkus Coba ulangin Santuy malem Santuy malem Santuy malem Santuy malem Nah itu selesai Saya dipercaya di lapor pak Tapi Sule kebetulan waktu itu gak ikutan Gitu Tapi kalo S Drop And Sari eine Terima kasih telah menonton!